Siapa di antara anda yang hadir? Yang selama hidup Masalah datang sih berganti ngacong? Ada! Tidak ada satupun manusia Yang dalam menjalani hidup Mempunyai masalah Bohong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah masih menginjirkan kita Untuk bersenatu rahim Untuk bersama-sama tolabul ilmi Disini disiraman kolbu bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Yuk kita lihat nih Siapa saja yang hadir Ucapkan salam Yang pertama adalah Maju Salim Al-Khumairah Brebes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Maju Salim Al-Khlas Metro Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di belakang ada Bapak sendirian aja Pak Nanti saya temenin ya Pak ya Tapi ini banyak banget ini Alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri Ipan Iya Alhamdulillah Ayah kue Ini kue apa Bu? Etabolu Blusdder Apa? Blusdder Blusdder Ini kue khas dari Brebes Aku coba dikit boleh gak sih? Boleh Kita kopek ya Bismillahirrahmanirrahim penasaran Oh padet banget ya Laos mah enak Emang gak Kue blusdder Ada ini juga nih keripik Kemudian ada keripik ubi Nah ini Mama yang nunggu-nunggu nih Bawang Iya gitu Nenek-nenek mah bawang Kelur asin Ada kopi Ada kerupuk Ada apa ini nama itu lupa lagi Kemplang Ranginang Ranginang dan lain sebagainya Ini ada artikelmu Kita akan baca bersama-sama nih ada Jangan sering lari dari masalah Ini tips menyelesaikan masalah Manusia tak akan lepas dari masalah Hadir tiba-tiba dan tak terduga Betul Maya? Betul Contohnya ada yang memiliki masalah keuangan Pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya Yang harus diketahui adalah Bagaimana cara menghadapinya dengan tenang dan juga baik Berikut adalah tips menghadapi masalah Hidup yang harus diterapkan Yang pertama adalah Berdoa Betul mah? Betul Mohon sama Allah Karena orang yang tidak mau berdoa Orang yang sombong Jadi kalau banyak berdoa Bapak kita Seorang hamba Berbohon kepada Khalidnya seperti itu Selanjutnya Berpikir positif Yakin Bahwa ujian yang Allah berikan Sesuai kadar kemampuan Iman kita Tidak mungkin Dikasih ujian Kalau kita tidak sanggup menjalankan Kata Allah Masalah Ipan Ipan bisa Masalah Mama Mama bisa Gitu Dan ya masalah Mama Belum tentu saya bisa Begitu Ya karena masing-masing Berdada bagiannya Berserah diri juga Salah satu di dalam Berserah diri itu Ketika sudah bekerja Ketika kita mengarungi hidup Bekerja Berusaha Maksimal Diringi dengan doa Hasilnya Berserah diri kepada Allah Itu hasilnya Makanya yang dinilai oleh doa-doa Dari kita Bukan hasil usaha Tapi usaha yang kita lakukan Karena hasilnya itu hak Preogatifnya Allah Hasilnya apapun setelah kita usaha dan doa Yaudah Ya itu takdir Dinikmati Alhamdulillah Mencari akar masalahnya Betul Kalau kita ngobatin penyakit Hanya panasnya saja misalnya Itu kalau akar penyakitnya gak ketemu Gak bakal sembuh Kita punya masalah Akar permasalahan Yang menyebabkan ini terjadi itu apa? Disitu kita perbaiki dari akar permasalahan Baru ada penyelesaian Kalau tidak ada akar permasalahan Yang anda hanya permukanya saja Gak selesai sampai kapanpun Jangan merasa musibah Paling banyak musibah saya Suka ada orang Saya mah ya Allah Gak kayak orang-orang hidup Kok musibah berganti terus Ini belum kelar nyambung Orang lain pun begitu Tapi tergantung bagaimana mereka mengatasi masalah Dipakai gak akal sehatnya Oke kalau begitu Nanti kita akan bahas mengenai Jangan sering lari dari masalah Mudah-mudahan ada yang mau curhat Disini juga boleh Dicari solusi bersama-sama Pergi ke pasar Membeli barang pecah belah Perginya sama Neng Lucy Jangan pernah engkau lari dari masalah Sebab semua pasti ada solusi Jangan sering lari dari masalah Pergi dengan Neng Susi Neng Lucy Yang dibeli barang yang pecah belah Pecah belah Ibu punya yang pecah belah Udah pecah belah Udah pecah belah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jandang sering lari dari masalah Siapa diantara yang hadir Yang selama anda hidup Tidak pernah kena masalah Ngecung Balik Siapa diantara anda yang hadir Yang selama hidup Masalah datang Langsung berganti Tidak ada satupun manusia Yang dalam menjalani hidup Mempunyai masalah Bohong Anda silahkan lihat Al-Anbiya tiyalima Kalian dapat ujian yang buruk Ujian yang baik Hanya kepada kami Kalian kembali Ini mutlak Semua orang hidup Kata Allah Ada ujian Ujian ada yang buruk Ada yang baik Corona Suami di PHK Mertua bengek Harus dirawat di rumah sakit Anak yang pertama Mau sekolah Belum bayaran Yang kedua Mau masuk sekolah Duitnya gak ada Yang bontot Korengan Gak sembuh-sembuh Saya tanya Musibah baik Musibah buruk Ada yang begitu Mana musibah yang baik Suami ganteng Isi cantik Jabatan naik Wah kekuasaan luas Insentif datang Dari mana-mana Gaji gede Kewibawaan Kehormatan Kekuasaan Luar biasa Ini pun musibah Tapi musibah baik Cuman Kebanyakan manusia Kalau dikasih musibah yang baik Lupa daratan Kebanyakan Tapi dikasih musibah yang buruk Banyak yang lulus Nah Bu Anda lihat Al-Baqarah 155-156 Alhamdulillah Irfan Hakim hebat Punya jamaah hapal Roji'unya doang Jadi kata Allah Semua manusia Suatu saat Diberikan sedikit Rasa takut Takut gak punya makanan Takut gak punya buah-buahan Takut sakit Takut mati Berikan kabar gemirah Sama orang sobar Siapa dia Kalau ada musibah Dia beristirja Saya berasal dari Allah Dan kembali kepada Allah Selamat menikmati Dan kembali kepada Allah Selamat menikmati Terima kasih.